Intro Masuki musim kemarau harga cabai rawit meroket Usai gledah rumah kepala dinas PUPR Tulung Agung KPK bawah sejumlah berkat Intro Mesin cuci kayu, ciptaan kreatif, mahasiswa Halo selamat pagi saudara apa kabar anda hari ini Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi lainnya dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya Telah kami siapkan untuk mengisi rangkaian Kompas Malang edisi hari ini Bersama saya Putri Ska, inilah Kompas Malang di Kompas TV, independen terpercaya Intro Saudara kita wal informasi pertama dari harga kebutuhan pangan Memasuki musim kemarau harga cabai di kota Malang mulai merangkak naik Saat ini harga cabai di pasar tembus Rp45.000 hingga Rp50.000 Menurut pedagang, kenaikan harga ini karena permintaan cabai dari luar kota yang terus meningkat Kenaikan harga cabai rawit ini terjadi sejak beberapa hari terakhir Cabai rawit yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram Bahkan di beberapa pedagang saat ini mencapai Rp50.000 Selain cabai kecil, cabai merah besar juga mengalami kenaikan dari Rp20.000 per kilogram Menjadi Rp25.000 per kilogram Kenaikan harga cabai ini membuat pedagang di pasar tradisional kota Malang resah Agus, salah satu pedagang di pasar besar kota Malang mengaku Sejak harga cabai terus naik, omset pedagang juga menurun Namun meski harga cabai terus naik, stok cabai masih aman dan tetap tersedia Kenaikan harga cabai ini juga dikeluhkan oleh konsumen Hari Purnomo, salah satu pemilik warung makan di kota Malang mengaku Akibat mahalnya harga cabai, dirinya terpaksa mengurangi jumlah pembelian cabai Biasanya kita sebelum harga sekitar harga Rp20.000 atau Rp25.000 itu biasanya beli 4 kilo Karena hari ini kita agak cabai, agak naik sekitar Rp50.000 per kilonya Kita bisa kurangi saja 2 kilo Itu pun kita siasatin untuk sambal itu kita mainkan dengan tomat Karena harga tomat juga lumayan murah Rp5.000, nggak terlalu pedas banget Berbeda dengan harga cabai yang terus naik, harga bawang merah justru turun Dari Rp28.000 menjadi Rp24.000 Sedangkan bawang putih tetap stabil di harga Rp25.000 Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara kita beralih ke Jember Ratusan penumpang di Bandara Notohadi Negoro tujuan Jember Surabaya Gagal melakukan perjalanan akibat paparan Abu Fulkanik Gunung Agung, Bali Meski mendapat pengembalian tiket refund tiket dengan dipotong 10% Namun penumpang merasa kecewa dan dirugikan Ditutupnya Bandara Notohadi Negoro Jember Akibat paparan Abu Fulkanik Gunung Agung, Bali Membuat ratusan calon penumpang tujuan Jember Surabaya Gagal melakukan perjalanan Dua maskapai yang berada di bandara ini Yaitu Garuda Indonesia Airways dan Wings Air Kedua maskapai penerbangan memberikan dua pilihan Penjatualan ulang penerbangan dan pengembalian tiket Dengan dipotong 10% Namun adanya potongan sebesar 10% Membuat penumpang merasa kecewa dan dirugikan Pasalnya potongan 10% tersebut Berlaku juga bagi rute penerbangan berikutnya Dengan tujuan Surabaya-Jakarta Yang mau gak mau Lalu pada anti-celaka semua Ya dia sendiri bukan kita Kita yang harus kemana sih Meski demikian pembatalan penerbangan ini dimaklumi calon penumpang Karena bukan faktor kesalahan manusia Namun bencana alam Hari ini kita alhamdulillah penuh ya Cuman ya karena kan ini tadi Impact jadi terpaksa kita cancel Ada berapa penipang ini? Kurang lebih kita 70 penumpang Seusai dengan surat pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan Bandara Notohadinegoro ditutup hingga selasa sore Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Namun juga menunggu pemberitahuan lanjutan Mengenai keamanan penerbangan pesawat Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur Masih dari Jember Tidak hanya penerbangan Tanaman tembakau milik petani rusak Akibat dampak abu vulkanik Gunung Agung Bali Kondisi daun tembakau mengering dan sebagian berlubang Meski masih dalam kondisi kerusakan ringan Namun jika paparan abu vulkanik terus terjadi Dan dalam intensitas tinggi Dipastikan pertumbuhan tanaman terganggu Dan mempengaruhi kualitas yang dihasilkan Dampak abu vulkanik Gunung Agung Bali Yang mengarah ke arah barat daya Khususnya kota Jember Tidak saja mengganggu dan tertundanya Jadwal penerbangan di Bandara Notohadinegoro Paparan abu vulkanik juga merusak Tanaman tembakau petani Di kecamatan Pakusari, Jember Yang baru saja melakukan musim tanam tembakau Daun tembakau menguning dan beberapa bagian berlubang Hingga dipastikan akan mengganggu proses pertumbuhan Petani pun harus melakukan pemetikan pada daun tembakau Yang mengering dan berlubang Agar tidak berpengaruh pada pertumbuhan Intensitas penyiraman pada tanaman tembakau Harus ditingkatkan untuk mengurangi paparan abu Yang ada di daun tembakau Kelanjutannya berpengaruh terhadap mutu Terakhirnya akan mempengaruhi juga terhadap harga Ciri-cirinya yang daunnya seperti apa Pak? Daun itu kan permukaan daun itu ya Itu kan tertutupi nantinya oleh debu-debu itu Sehingga yang namanya proses yang terjadi di permukaan daun itu Itu akan bukan terhambat Tapi jadinya tidak ada proses itu akan terjadi lagi Mati tidak ya Mati tetap hidup Cuman untuk berkembang Itu sudah tidak bisa Untuk menjadi mutu yang bagus itu tidak bisa Atau boleh dibilang mutunya akan jelek Petani tembakau khawatir Jika terjadi hujan abu vulkanik Gunung Agung Bali Karena pada bulan Juli ini terdapat kurang lebih 500 hektare lahan milik petani Yang baru saja melakukan tanam tembakau Meski intensitas paparan abu vulkanik Gunung Agung Bali masih dalam kondisi kecil Namun petani khawatir jika terjadi kembali hujan abu vulkanik Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Usai geledah rumah kepala dinas PUPR Kabupaten Pulung Agung KPK Bahwa sejumlah berkas Usai jidah berikut tetap di Kompas Malam Di Kompas TV Independen Terpercaya Kompas TV Jember, Jawa Timur